Menurut laporan polisi, Kurt Donald Cobain meninggal di tanggal 5 April 1994 ketika usianya baru menginjak 27 tahun. Memberikan nama bandnya itu Nirvana. Sebuah konsep yang digambarin Cobain sebagai kebebasan dari rasa sakit dan penderitaan dari dunia luar. Yo, what's up guys? Welcome to JMSCOVE. Anjir, agak lebih ya gue hari ini ya. Siapa sih yang gak kenal sama Kurt Cobain? Man, kalau lu anaknya musik banget deh, lu pasti tau siapa itu Kurt Cobain ya. Doi ini adalah vokalis band Nirvana yang menurut gue salah satu dari sekian banyak musisi yang jenius banget. Nah, hampir semua liriknya itu ditulis berdasarkan pengalaman pahit si Kurt atau si Cobain. Kurt Cobain ya, dari masa kecilnya hingga masa dewasanya. Dari masa dia masih merasa punya keluarga dan bahagia, sampai kemudian tiba ke masa dia mulai banyak masalah di dalam keluarganya. Selain diangkat dari kisah pahitnya kehidupan, ternyata lirik-lirik ciptaan Kurt Cobain ini mampu menembus hati para pendengarnya di seluruh dunia. That's why after album Nirvana yang berjudul Nevermind, Dirilis di tahun 90-an, saat itu akhirnya Nirvana karirnya mulai meroket cuy. Episode berikut ini adalah kisah Kurt Cobain yang menjalani kehidupan sehari-harinya jauh dari kata bahagia. Dimulai sejak dia berumur 9 tahun hingga hari kematiannya di saat dia baru berusia 27 tahun. Emang gimana sih masa kecil Kurt Cobain? Kalau ngomonginnya bahagia atau enggak, masa kecilnya Kurt Cobain itu bahagia banget. Seenggaknya sebelum kedua orang tuanya bercerai. Karena sejak usia dini, Kurt Cobain ini udah disupport banget sama keluarganya akan ketertarikannya terhadap dunia seni. Hal itu bisa dilihat dari cara Cobain ngabisin waktunya sehari-hari. Kayak ngegambar karakter kartun yang ditonton di TV cuy kayak Donald Duck, terus ada juga The Creature from The Black Legend. Dan sumber inspirasi Kurt Cobain yang bikin dia makin getol banget sama dunia seni adalah ternyata neneknya dia cuy yang bernama Irish Cobain. Terus gimana ceritanya? Sampai akhirnya Cobain bisa suka musik? Ya jadi waktu kecil Cobain selain suka gambar, dia juga suka sama musik. Di usia 4 tahun Cobain ini udah bisa main piano, bahkan dia udah nulis lagu tentang perjalanan dia ke taman kota. Dan waktu itu Cobain udah suka dan terinspirasi sama band-band kayak Ramones, Electric Light Orchestra. Terus dia juga udah sering banget nyanyiin lagunya The Beatles yang judulnya Hey Jude. Udah masih banyak lagi lah pokoknya. Dan mungkin alasan Cobain suka banget sama musik juga karena dia dapet darah seni cuy dari paman dan bibinya. Karena Chuck Fredenberg, pamannya Cobain nih ya, ade-nya ibunya Cobain, udah main musik bareng sama band-nya yang bernama Beach Cambers. Terus bibinya Cobain, Maria Earle, adalah pemain gitar yang sering perform di daerah Grace Harbor County. Terus paman buyutnya Cobain, mampus lu nih, sampe ke buyut-buyut. Juga seorang musisi yang sempet tampil di acara TV di tahun 30-an ya, yang berjudul King of Jazz. Oke, itu semua keliatan kayak happy story ya. Terus kapan Cobain mulai jadi introvert? Sayangnya pas Cobain baru berumur 9 tahun, masa dimana dia lagi butuh-butuhnya kasih sayang, orang tua Cobain yaitu Wendy dan Leland memutuskan untuk bercerai. Karena kejadian ini Kurt Cobain jadi anak yang beda banget dari sebelumnya. Cobain jadi introvert dan jadi seorang anak yang suka berontak. Gak jarang ya kita denger cerita tentang anak yang orang tuanya bercerai, terus si anak ini jadi kayak kilang-kilang. Stilnya apa sih, broken home lah ya. Apalagi cerai pas anaknya masih muda banget. Nah, tentang perceraian ini, Cobain pernah bikin statement. Waktu dia udah nge-band bareng Nirvana, dia bilang gini deh, gue malu karena beberapa alasan. Gue gak bisa lagi main sama temen-temen di sekolah. Karena gue pengen banget punya keluarga yang utuh. Tau kan, tipikal keluarga tradisional yang ada ibu dan ayah di dalamnya. Gue pengen itu, karena perceraian itu gue benci orang tua gue selama beberapa tahun. Oke, abis ortunya berpisah, terus kehidupan Cobain kayak gimana? Sebagai anak kecil, Cobain pada waktu itu jadi bingung dan gak tau mau ngapain. Pada akhirnya Cobain memutuskan untuk tinggal sama bapaknya. Terus cuma dateng ke rumah ibunya tuh setiap satu minggu sekali lah. Dan sayangnya, rasa sedih Cobain belum berakhir sampai di sini. Karena udah pisah sama bapaknya, akhirnya ibunya Cobain tuh pacaran sama cowok lain. Tapi cowok barunya ini kasar banget dan sering menyakitin Wendy secara fisik. Terlebih ketika Cobain tau kalau Wendy ini pernah patah tulang setelah dia berantem sama pacar barunya. Hal ini bikin Cobain makin kesel dan juga menderita lah ya. Apalagi ketika ibunya memutuskan untuk gak lapor polisi atas tindakan abusive itu. Kalau kata ibunya sih, itu adalah udah jadi resiko dari komitmen yang mereka udah bikin sebelum mereka menjalin hubungan itu. Kalau lo pernah denger juga, kalau ada orang yang ngerasa terpuruk sama keadaan atau situasi di luar dirinya, biasanya seseorang ini pasti punya teman hayalan dong. Atau teman imajinasi. Nah, hal ini juga kejadian sama Cobain sejak dari kecil cuy. Teman imajinasi dia bernama Bodah. Yang konon katanya, Bodah itu selalu ngikutin kemana aja Cobain pergi. Nah, ibunya kan setelah bercerai, dia pacaran. Terus kalau bapaknya gimana? Pacaran lagi gak sama cewek lain? Pada awalnya, Leland berjanji kepada Cobain kalau dia gak akan nikah lagi setelah cerai dari ibunya. Eh, beberapa lama kemudian, Leland gak bisa nempatin janjinya dan malah menikah dengan seorang janda beranak dua yang bernama Jenny Westby. Dalam pernikahan baru yang dimulai bapaknya itu, si Cobain sempat seneng lah dan bahagia sama hidupnya karena ibu barunya itu sempat nyayangin dia sepenuh hati cuy. Tapi itu gak lama, di tahun 1979 Jenny hamil terus melahirkan. Dan semenjak saat itu Cobain mulai benci tuh sama Jenny. Kebayang sih gimana sedihnya kalau kita jadi ikut Cobain ya. Gak tau mau ngapain dan gak bisa berlindung sama siapapun. Pada akhirnya, yang muncul dalam diri Cobain, ya pemberontakan terhadap hal-hal yang dia gak suka cuy. Bentuk pemberontakannya apaan aja sih? Jadi kejadian ini terjadi ketika Cobain masih kecil ya. Dan ini gak ngehalangin Cobain kecil untuk menjadi pemberontak. Karena saking berontaknya, Cobain sempat dibawa ke terapis untuk konsultasi. Alasannya adalah, Kurt Cobain dinilai jadi sering kurang ajar sama orang-orang yang lebih tua darinya. Dan Cobain juga jadi sering ngebully temen-temen di sekolahnya. Waktu itu terapisnya punya saran supaya Wendy dan Leland tuh rujuk aja cuy. Biar Cobain bisa jadi anak baik lagi. Tapi ternyata hal itu gak pernah bisa terwujud. Gak lama setelah itu, di tanggal 28 Juni 1979, Wendy nyerahin hak asuh Cobain sepenuhnya kepada Leland. Karena pusing dengan kelakuan Cobain yang gak bisa diatur, Akhirnya Leland menitipkan Cobain untuk tinggal bersama temennya yang bernama Jesse Reed. Siapakah Jesse Reed? Jesse Reed ini temennya Cobain. Dan keluarganya Jesse adalah tipe-tipe keluarga yang agamis banget cuy. Di awal-awal sih Cobain lumayan ketularan ya. Dia akhirnya hampir tiap minggu pergi ke gereja. Bahkan Cobain jadi tertarik sama dunia keagamaan. Tapi hal ini gak bertahan lama sih. Karena Cobain entah kenapa jadi mulai males. Hal ini yang nantinya kita kenal sebagai anti-god. Ya ketika Cobain sudah gabung bersama Nirvana. Kalau lu tau lagunya Nirvana yang berjudul Litium, Nah inspirasinya tuh dari keluarga Jesse Reed ini cuy. Dalam sebuah buku berjudul Love and Death, The Murder of Kurt Cobain, Bapaknya Jesse Reed bilang keluarga Cobain tuh berantakan banget. Dan dia punya masalah sama ibunya dan juga kesehariannya. Makanya gue ngajak Cobain untuk tinggal bareng gue disini. Waktu itu bapaknya Cobain lepas tanggung jawab gak? Enggak kok. Malah supaya Cobain jadi anak yang aktif dan juga rajin, Si Leland nih sempet masukin Cobain ke club wrestling gitu cuy. Club gulat ya. Tapi sayangnya Cobain gak mau dan protes dengan cara dia nih selalu ngebiarin dirinya kalah di setiap sesi pertandingan cuy. Kemudian selain mendaftarkan Cobain ke club wrestling, Leland juga masukin Cobain ke club baseball. Supaya Cobain bisa bersosialisasi. Tapi ya lagi-lagi Cobain bikin ulah. Dia tuh ngebiarin dirinya main jelek. Pokoknya intinya supaya dia keliatan kalah aja. Semua hal itu dilakuin Cobain supaya bapaknya jadi sedih. Intinya Cobain memutuskan untuk antisosial dan gak mau berhubungan sama siapapun. Karena pengen dijauhin sama orang-orang, Akhirnya Cobain memutuskan untuk bergabung dengan teman-teman yang dianggap gay di sekolahnya. Alasannya itu, biar orang pada benci dan gak mau ngedeketin dia. Buat killing time selama jam pelajaran sekolah, Cobain sering banget ngabisin waktunya dengan ngegambar. Kebanyakan sih gambar hal yang aneh-aneh ya. Kayaknya dia tuh sering banget ngegambar anatomi tubuh manusia, tapi dianeh-anehin gitu cuy. Pas nanti Cobain udah gabung sama Nirvana, kita bisa lihat ketertarikan Cobain terhadap anatomi-anatomi manusia. Di albumnya Incesticide dan juga In Utero. Terus juga Cobain sering iseng nyemprotin pilok ke truk-truk yang ada di daerah rumahnya, di daerah Aberdeen, dengan tulisan God is gay. Tau lileh. Yang nantinya kita akan nemuin frase ini di salah satu penggalan lirik lagunya Cobain, lagunya Nirvana, yang berjudul Stay Way. Jadi Cobain berusaha untuk jadi orang negatif terus dong. Bisa dibilang begitu. Tapi untung ya, karena Cobain suka sama dunia musik, Cobain mulai masuk lagi ke dalam dunia di mana dia nyaman di dalamnya. Lewat kelas seni, Cobain mulai kenalan sama Roger Osborne, seorang vokalis dan juga gitaris dari band The Melvins. Cobain dan Osborne mulai temenan sejak saat itu. Dan Osborne sendiri lewat pertemanan itu akhirnya ngenalin Cobain ke musik punk dan juga hardcore. Suatu hari nanti ketika Cobain sudah masuk Nirvana, Cobain selalu bilang bahwa konser pertama yang dia datengin adalah konsernya The Melvin. Terus sekolahnya Cobain gimana? Lancar nggak? Sayangnya enggak. Kebanyakan kayaknya musik-musik si terkena tuh ada masalah ya sama sekolahnya ya. Ya walaupun nggak bisa dipukul rata sih. Dalam kasusnya Cobain, dua minggu sebelum hari kelulusan, Cobain ngerasa dia tuh kayaknya nggak akan lulus deh karena nilai-nilai akademiknya yang lumayan ancur. Itu kenapa akhirnya Cobain memutuskan untuk cabut duluan sebelum hari kelulusannya di Aberdeen High School. Karena keputusannya ini, Cobain disuruh milih antara dua pilihan sama ibunya. Antara cari kerja atau cabut dari rumah. Cobain ngambil pilihan yang kedua cuy. Seminggu setelah itu, Cobain cabut dari rumahnya. Kemudian dia bawa beberapa pakaian yang dia masukin ke dalam kotak. Selama periode dia cabut dari rumahnya, Cobain ini tinggal di bawah kolong jembatan di mana pada saat itu tempat itu sering banget dijadiin tempat tidur untuk para Tuna Wisma. Pengalaman tidur di jembatan inilah yang akhirnya nanti menjadi inspirasi dia ketika dia bikin lagu Something in the Way. Di tahun itu juga setelah Cobain drop out dari sekolahnya, dia langsung bikin band sama si Osborne. Ini konsepnya bandnya lebih ke lucu-lucuan aja sih. Nama bandnya sendiri adalah Vecal Matter, yang artinya adalah kotoran manusia. Tokai. Di band itu, Cobain jadi vokalis guitarist yang sering banget bawain lagu-lagunya Ramones, Led Zeppelin, terus juga Jimi Hendrix. Tapi gak lama ya, umurnya Vecal Matter ini cuma setahun. After setahun dia tuh kayak udah bubar aja gitu cuy. Terus kapan Cobain ngebentuk Nirvana? Tahun 1988, waktu Cobain masih sering nongkrong bareng The Melvins, dia ini ketemu sama Chris Novoselic. Sejak perkenalan itu, mereka berdua sering ketemu dan juga main musik bareng di ruko tempatnya nyokap Novoselic kerja. Nah, di momen inilah, akhirnya yang mencetuskan Cobain untuk, eh kita bikin band aja yuk. Setelah beberapa bulan, akhirnya Novoselic setuju untuk bergabung. Dalam pembentukan band itu, Cobain masih tergila-gila sama konsep agama. Itu kenapa banyak dari karyanya, yang sebetulnya lo bisa lihat juga di salah satu video klip dia, yang judulnya Heart Shaped Box. Di video itu lo akan menemukan beberapa unsur kekristenan di dalamnya. Terus, Cobain juga naruh minatnya terhadap ajaran Buddha, yang akhirnya bikin Cobain memutuskan untuk memberikan nama bandnya itu Nirvana. Sebuah konsep yang digambarin Cobain sebagai kebebasan dari rasa sakit dan penderitaan dari dunia luar. Sebelum Def Girl masuk ke Nirvana, sebetulnya banyak juga ya drummer-drummer yang di-hire sama Cobain. Ya, tapi karena Cobain gak suka sama cara main mereka, akhirnya udah mereka dipecat gitu aja cuy. Nah, masuknya Def Girl ke dalam Nirvana, ini bikin Nirvana jadi semakin dikenal luas lewat album mereka yang bertajuk Nevermind tahun 1991. Lagu dengan judul Smells Like Teen Spirit menjadi single Nirvana yang ngehits banget pada tahun itu ya. Bahkan kayaknya di tahun itulah sampai tercetus adanya istilah grunge. Dan sejak itu, Nirvana berhasil menjual album sebanyak 28 juta cuy di US. Dan kalau ditotal-totalin di seluruh dunia itu kurang lebih albumnya laku terjual sebanyak 75 juta. Gokil ya. Keberhasilan album Nevermind pada saat itu akhirnya berdampak pada band-band lain yang ada di Seattle pada saat itu. Kayak Alice in Chains, Pearl Jam, dan juga Soundgarden yang pada akhirnya mereka jadi punya banyak penggemar cuy. Karena grunge ini. Tapi anyway, masa-masa kejadian Nirvana dengan lagu-lagunya yang hits itu nggak lepas dari pengalaman-pengalaman pahitnya Kurt Cobain yang dia alamin sebelum dia ngebentuk Nirvana. Entah itu pengalaman yang dia alamin di dalam keluarga, lingkungan sekolah, ataupun juga perempuan-perempuan yang pernah deket sama dia. Emang apa aja sih pengalaman Cobain sebelum di Nirvana? Di tahun 1986, Cobain memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen yang dimana dia membayar apartemennya ini dengan uang dia sendiri. Dapat uang dari mana? Waktu itu Cobain kerja di sebuah resort Polinesia. Jarak apartemennya waktu itu sekitar 20 km dari rumah ibunya di Aberdeen. Di momen ini, Cobain lagi punya hubungan sama seorang cewek yang bernama Tracy Marander. Walaupun hubungannya nggak berjalan baik ya, karena Cobain ini sering banget nggak punya uang, tapi mereka tuh sempat mencoba untuk mempertahankan lah, seenggaknya. Tracy buat ngebantu Kurt Cobain pada waktu itu memutuskan untuk kerja di sebuah cafe dan dia ini sering banget nyolong makanan di cafe itu. Karena uangnya susah cukup, akhirnya si Tracy tuh nyaranin Kurt Cobain untuk nyari kerjaan lagi. Pengalaman bareng Tracy ini, Cobain tuangkan ke dalam sebuah lagu yang nantinya kita akan tahu judul lagunya adalah About a Girl di album Nevermind yang berjudul Bleach. Cover album Bleach yang hitam putih dan blurry itu ternyata adalah potretnya Tracy yang diambil oleh Kurt Cobain. Terus siapa lagi cewek yang sempat pacaran sama Kurt Cobain? Setelah putus sama Tracy, Cobain sempat menjalin hubungan sama Toby Fail, seorang personil dari band Riot Girl. Di satu momen pas Cobain bareng sama Toby, Cobain muntah yang katanya disebabkan karena birahi. Kejadian itu yang akhirnya membuat Cobain bikin lirik lagu, eh pengaliannya gini nih, Love you so much it makes me sick. Penggalan lirik ini bisa lo dengerin di lagunya Nirvana yang berjudul Honorism. Anyway, untuk menutup episode ini, gue mau bilang setelah perjalanan kehidupan dan cinta dia dimulai dari sebelum gabung ke Nirvana dan juga sesudah gabung, akhirnya kehidupan membawa atau mempertemukan dia dengan seorang perempuan yang bernama Courtney Love. Courtney adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Kurt Cobain. Pernikah mereka diadakan di pantai Waikiki di Hawaii pada tanggal 24 Februari 1992. 6 bulan setelah pernikahan, anak mereka lahir yang bernama Francis Bean Cobain. Tapi sayangnya, keluarga kecil yang baru dibangun sama Cobain itu gak bertahan lama. Karena 2 tahun setelah pernikahan dan kelahiran anaknya itu, Cobain ditemukan mati bunuh diri di dalam kamarnya. Menurut laporan polisi, Kurt Donald Cobain atau Kurt Cobain meninggal di tanggal 5 April 1994 ketika usianya baru menginjak 27 tahun. Gak ada yang ditinggalin Cobain selain catatan bunuh diri yang ada di samping tubuhnya. Catatan itu ditunjukkan untuk bodah teman imajinasinya. Kalian bisa search sendiri ya isi suratnya kayak gimana. Oke, by the way untuk teman-teman mungkin ada gak sih salah satu di antara kalian yang tahu fakta-fakta lain selain yang gue sebutin tadi ya tentang Kurt Cobain pastinya ya. Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah kita diskusi lagi ya sampai panjang atau kalau mau Whatsapp-Whatsappan juga boleh ya ntar minta aja langsung pasti dikasih. Oke, so sebelum gue akhir ini please like, comment, subscribe dan juga share ke keluarga kalian ke teman-teman kalian ya atau ke teman-teman imajinasi kalian terserah bodo amat yang penting pokoknya nontonin terus konten jalur musik. Oke, see you next episode. Pau.